Halo guys, balik lagi dengan Roy Xie disini. Kali ini gue akan membahas game Echo of Soul Red. Game ini sebentar lagi akan rilis di quarter ketiga di tahun 2019 ini guys. Gue juga udah dapetin info-info-nya tentang game ini. So mari kita bahas. EOS Red atau Echo of Soul Red adalah game mobile MMORPG yang akan rilis di Korea Selatan di quarter ketiga di tahun 2019 ini. Jadi rilisnya sekitar antara bulan Juli sampai Oktober. Tapi untuk tahap close beta, rencananya akan dirilis di tanggal 26 Juni sampai 28 Juni. Gue juga gak tau apakah ini limited test atau tidak guys. Dan ini waktu close betanya tuh sebentar banget, cuma 2 hari coy. Setelah rilis di Korea Selatan, game ini juga akan langsung rilis di negara Taiwan, China dan juga Jepang. Untuk region lain, masih belum ada jadwal rilisnya kapan. Tapi sudah dipastikan kalau game ini akan rilis di region selain keempat region yang gue udah sebutin tadi. Oke lanjut ke bagian fitur-fiturnya. Poin yang pertama, game ini baru ada 3 kelas yang diumumkan. Yang pertama, Warrior. Yang kedua, Archer. Dan yang terakhir adalah Sorceress. Poin yang kedua, kalau di versi PC itu tidak ada skill healnya. Ini menjadi ciri khas game Echo of Souls kemarin ya waktu versi PC. Nah di EOS Red ini, atau yang versi mobile-nya ini akan ada skill healnya guys. Dan kelas Sorceress lah nanti yang akan mempunyai skill heal tersebut. Jadi Warrior dan Archer tidak mempunyai skill heal. Yang ketiga, game EOS Red akan berfokus di 2 hal yaitu kolaborasi dan kompetisi. Untuk kolaborasi kalian bisa co-op di boss dungeons. Dan untuk kompetisinya adalah sistem PK atau player kill. Atau PK lah ya. Sistem PK. Dan untuk perang dengan skala besar seperti Guild War akan menggunakan kedua sistem ini. Yaitu kolaborasi dan juga kompetisi. Yang keempat, akan ada open world PK untuk semua map yang ada di game ini. Menurut tim developer, buat hardcore PK players akan ada Chaos Dungeon. Dimana item bisa drop ketika karakter mati. Jadi kalau misalnya kalian nge-kill karakter layer lain. Itu bisa nge-drop item kalau misalnya berada di Chaos Dungeon. Dan akan ada juga sistem bounty untuk membalas dendam kepada si pembunuh. Akan ada fitur-fitur lain seperti pet dan kostum di EOS Red ini nantinya. Oke itu aja 5 poin untuk fitur-fitur yang ada di game ini. Nah disini ada juga yang menarik menurut gue pribadi dari hasil tanya jawab kepada developer. Yang pertama itu EOS Red ini katanya game yang nyaman dan mudah untuk dimaini. Yang beda dengan game-game high end yang rumit yang sudah diperlihatkan oleh perusahaan besar pak. Mungkin kayak game-game nya Tencent dan juga Nethys kali ya yang dimaksud ya. Atau Nexon juga coy. Terus yang kedua game ini akan sedikit lebih hardcore di bagian PVP-nya. Itulah kenapa nama Red dipilih untuk dijadikan nama gamenya. Disini juga disebutkan akan ada versi 18 plus untuk game ini. Dan point yang terakhir. Untuk perang dengan skala besar akan bisa menampung 200 players di map yang sama. Coy gila. Ini yakin gak bakal lag ini 200 players di map yang sama bro. Oke itu udah tadi fitur-fitur dari game EOS ini pak. Katanya sih untuk close betanya itu akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai 28 Juni nih. Tapi gue gak tau apakah itu limited test atau tidak. Gue juga gak tau apakah nanti butuhin kode juga atau tidak. Kita lihat aja nanti bro. Oke sekarang kita lihat nih ya bocoran gameplaynya. Disini gue ada di channelnya si This Is Game. Ini channel Korea gitu lah. Dan ini durasi videonya 5 menit. Gue akan potong-potong yang penting-penting aja. Jadi buat kalian yang pengen lihat durasi 5 menit di video ini. Kalian bisa kunjungi channelnya si This Is Game ini. Wow ini sih mapnya cukup luas juga ya. Wah ini map warnya kah? Oke untuk skillnya. Kalau kalian perhatikan disini ada di bawah bro. Dan disini ada titik kecil lagi. Ada 3 titik kecil. Dan 1 titik itu ada 4 slot skill. Jadi ini kita bisa banyak banget bawa skill ini sepertinya. Jadi total 12 tambah 12 berarti 24 slot skill itu. Waduh. Untuk UI-nya sendiri ini bisa dibilang cukup rapi. Mini map-nya ada di sebelah kiri sini. Dan ini kalian bisa hide juga. Ya ini mantap banget sih untuk UI-nya bro. Untuk game MMORPG ya. Sekarang itu menurut gue game MMORPG itu udah ulai merapikan sistem UI-nya ya. Dan itu mantap banget bro. Gue belum pernah main sebelumnya di game Eco of Soul. Cuman buat karakter doang habis itu berhenti main pak. Ini ada pad-nya. Oke itu pad-nya. Waduh ini pad-nya ternyata bisa ada armor-nya juga ya. Oke ini Archer gameplay-nya. ATK SP-nya cepet banget ada itu. Tapi agak kaku sih untuk animasinya ya. Ada sistem auto-nya juga guys disini. Oh jadi slot ini kalian juga bisa isiin potion. Gue gak ngeliat skill tumble disini by the way. Ini mirip Odin pak. Archer-nya. Gue kayaknya bakal pilih Archer lagi deh nanti di game ini. Gue penasaran sama war-nya bro. Waduh ini apaan lagi dah. Oh ini party. Party-nya ini. Ini maksudnya 1, 2, 3, 4 itu buat apaan ya. Eh ini gak ada skill tumble-nya ya. Oke bisa di-zoom. Jadi bisa tampilan 3D ini. Oke ini dia untuk PVP-nya. Eh ini sepertinya guild war. Ohohoho. Gila rame banget ya du. Oke. Ios Red. Oke dari gameplay yang gue liat tadi. Ini game sepertinya gak ada tumble-nya. Dari slot skill-nya pun juga tadi. Skill tumble gak keliatan. Jadi berasa kayak main game hack and slash gitu. Jadi cuman main tampol-tampol doang guys ya. Main TB-TB-an aja pak. Main hajar-hajar aja terus. Ya ini sih kayak game yang gak manfaatin skill untuk menghindar gitu loh bro. Sepertinya ya kalau mau gue liat dari gameplay-nya tadi. Karena emang gak ada tumble-nya gue liat tadi tuh dari skill-nya. Tapi gak tau juga lah nanti pada saat kita mainin gamenya. Apakah emang bisa menghindar-hindar juga ya kan. Atau cuman main TB-TB-an aja seperti tadi di video gameplay yang diperlihatkan. Berikan opini kalian tentang game ini di kolom komentar di bawah bro. Lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.